Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi dengan saya Andi Eliud istirah pada kesempatan kali ini kembali saya membagikan tip-trik seputar drone MPV pada kesempatan kali ini saya akan membagikan ke teman-teman Bagaimana cara merakit sebuah drone MPV di sini saya berencana kita merakit sebuah drone MPV dengan ukuran 65 mm di sini ya kita akan menggunakan kadis Vista ya atau Vista yang telah dinaket tentunya untuk agar bisa diangkat di 65 mm di sini nah pada video sebelumnya saya telah membagikan ke teman-teman Bagaimana cara melakukan naket pada Vista untuk teman-teman yang belum melihat videonya bisa melihat linknya di atas sini nah disini saya berencana merakit sebuah drone 65 mm menggunakan kadis Vista dimana nantinya untuk rekaman dari Vista tersebut bisa kita lakukan giroflow teman-teman nah agar kita bisa menciptakan hasil video yang cukup bagus dan stabil di 65 mm ini kenapa saya memilih 65 mm karena saya rasa untuk ke digital ya di ukuran 65 itu sangat jarang sekali dan mungkin hampir tidak ada ya Nah rata-rata untuk kadis Vista atau digital itu berada di ukuran 75 mm tapi di sini saya akan membuatnya dengan 65 mm teman-teman nah kita akan melihat nantinya apakah drone ini sanggup untuk mengangkat sebuah kadis Vista di sini ya atau Vista naked bisa saya bilang seperti itu nah untuk teman-teman saya ingatkan ke teman-teman untuk tidak meniru atau tidak melihat spesifikasi yang saya gunakan karena di sini ini masih tahap beta atau masih tahap pengecekan atau pengetesan teman-teman apakah nantinya aspek yang saya gunakan ini bisa untuk mengangkat kadis Vista namun setelah saya lakukan pengecekan nantinya dan itu berhasil teman-teman bisa menggunakan spesifikasi yang saya maksud silahkan teman-teman terus melihat video dan channel ini agar teman-teman ketinggalan informasi terkait dengan perakitan 65 mm ini ah saya informasikan dulu untuk spesifikasi atau parpal apa saja yang saya gunakan di sini saya menggunakan 65 mm milik beta-fpv teman-teman dimana nantinya di untuk slotnya itu di baterainya itu bisa kita masukkan dua buah baterai 300 mAh untuk untuk baterai sendiri saya menggunakan tattoo di sini teman-teman jadi ini adalah tattoo 300 mAh ya dimana framenya ini sebenarnya PMP ya teman-teman kita bisa lihat seperti ini nah disini kita bisa memasang dua buah baterai tattoo di sebelah sini teman-teman jadi kita akan menggunakan 2s agar powernya bisa mengangkat teman-teman jadi kurang lebih seperti ini nantinya nah memang saya lihat untuk frame ini di desain untuk 2s teman-teman Oke untuk baterainya sudah jelas ya dengan frame yang saya gunakan kita masuk ke flight control teman-teman nah ini adalah flight control yang saya gunakan ya ini adalah flight control yang saya gunakan sebelumnya sebenarnya sudah saya shoulder semua ya ke gadis atau naked vista nya di sini ini adalah naked vista yang sebenarnya belum terpasang secara utuh ya teman-teman nah untuk wearing diagram ini saya rasa tidak perlu teman-teman ini karena di wearing diagramnya ini sebenarnya masih sama atau teman-teman bisa lihat foto berikut ini yang untuk miring diagramnya ini tetap salah nah untuk FC yang saya gunakan di sini adalah jmcu ya jmcu 50a jadi untuk eh tipe FC nya saya lampirkan di link deskripsi untuk spesifikasi keseluruhannya ada di link deskripsinya nah disini saya tidak akan menggunakan receiver karena saya menggunakan DJI FV remote control jadi saya tidak akan memasang sebuah Rx tambahan di sini jadi artinya saya juga menggunakan port X bus di sini ya ini adalah signal X bus ke naked Vista nya Nah untuk ah wirin diagramnya tersendiri teman-teman bisa lihat ya saya sum sedikit oke ya teman-teman bisa lihat di sini ini adalah a rx2 ya di sini tx2 dan di sini adalah rx2 temen-temen jadi saya ambil ini biar bisa kelihatannya ini adalah tx2 dan ini adalah rs2 ya untuk signal s-bust nya itu di sebelah sini dan ini adalah groundnya jadi ini adalah s-bust dan ini adalah groundnya dan saya masukkan ke naked Vista nya teman-teman sedangkan untuk powernya itu ah saya ambil dari 2s karena kedis Vista ini memang bisa berjalan di 2s teman-teman dari ini saya langsung ke baterai di sebelah sini teman-teman jadi ini adalah groundingnya dan ini adalah powernya ya nanti untuk spesifikasinya bisa teman-teman dan link pembeliannya juga ada di link deskripsi Nah untuk soketnya saya telah buat disini menggunakan bt2,0 ya ah dua buah ya saya susun seperti ini agar nanti kita bisa pasang sesuai dengan yang kita inginkan teman-teman jadi kurang lebih seperti ini ini adalah bagian depannya nah untuk kamera ya kamera yang saya gunakan disini adalah menggunakan tetap kedix nebula nano ya di sini adalah kedix nebula nano kenapa saya memilih ini karena ini adalah kamera teringan yang ada di digital teman-teman jadi saya rasa sampai dengan hari ini satu-satunya kamera yang digital yang sangat ringan ya karena 65 mm ini setiap geramnya itu sangat berarti teman-teman makanya saya memilih Pak sangat yang paling ringan di digital FPV nah ini adalah kamera yang paling ringan di situ kita menggunakan ini teman-teman namun sebenarnya hasil dari kamera ini tidak begitu memuaskan teman-teman nanti teman-teman bisa melihat seperti apa hasilnya namun setelah disentuh oleh giroflow setidaknya hasilnya nanti bisa lebih stabil teman-teman kurang lebih seperti itu ya nanti mungkin kedepannya ya jika memang yang dirasa ini cukup positif nanti saya akan mencoba merubah ini apakah mungkin menggunakan polar atau menggunakan rakem ya tipe terbaru itu ya kita akan coba apakah bisa terangkat di 65 meter namun jika memang setup ini nantinya gagal ya sebenarnya saya sudah menyiapkan frame untuk ukuran lebih besar dengan menggunakan 75 mm tapi saya lebih mengejar untuk ukuran 65 karena lebih aman di digunakan di banyak orang teman-teman jadi saya ingin memakai ini di sebuah cafe-cafe kecil dan lain-lain kurang lebih seperti itu makanya saya mengejar 65 mm ini agar bisa terbang di 65 mm nah oke ini adalah motornya oke teman-teman untuk ukuran motor ya di sini saya menggunakan motor yang saya punya ya teman-teman di sini saya memiliki motor second atau motor cadangan ya yang dulunya saya gunakan di beta FPV 65 ya dengan 2 SD di sini saya menggunakan beta FPV 08028 12.000 kv teman-teman jadi kita akan memanfaatkan apa yang ada ya teman-teman jadi saya akan menggunakan motor ini untuk mencobanya di 2 SD 65 mm teman-teman jadi ini ini adalah motornya setelah kita memiliki seluruh komponen yang tadi ya teman-teman kita tinggal memasang terlebih dahulu untuk motornya teman-teman pertama kita memasang dulu motornya itu di framenya jadi kita langsung saja di sebelah sini ya jadi kita langsung pasang motornya di sebelah sini untuk botnya sendiri pastikan teman-teman memastikan bahwa bautnya itu tidak kepanjangan ya jangan sampai teman-teman terlalu asik untuk memutarnya untuk motornya itu atau bautnya itu kepanjangan sampai nabrak gulungannya teman-teman jangan sampai itu terjadi ya kurang lebih seperti ini ya ini sudah terpasang satunya dan kita lanjut lagi di motor selanjutnya di sebelah sini oke setelah teman-teman memastikan seluruh motornya telah terpasang seperti ini saatnya kita memasang FC nya ya untuk cara pemasangan FC nya itu sama saja seperti yang biasanya teman-teman ya teman-teman tinggal memastikan arah direction untuk boardnya saja jadi seperti saya punya disini arah boardnya itu mengarah ke atas sana bisa dilihat di panah di sebelah sini ya ini ada panah di sebelah sini itu menghadap ke atas dan framenya juga dipastikan menghadap ke atas bagaimana cara melihatnya itu adalah melihat di bagian seperti ini ya dan juga arah panah ini sebenarnya ya di sini itu tempat untuk micro-usb-usb nya teman-teman jadi pas dibawah nah board yang kita gunakan kita coba dulu langsung pasang seperti ini ya nanti kita lihat apakah boardnya itu atau corokan usb-usb nya itu pas berada di posisi seperti itu teman-teman Nah kita balik dan kita bisa melihat di sebelah sini untuk usb-usb nya itu pas di sebelah sini untuk mengambil data blackbox nya nantinya Nah kita langsung saja pasang seluruh motornya di sesuai dengan pin yang ada di sini Oke setelah teman-teman memastikan seluruh motornya telah terpasang di Fc nya teman-teman bisa kurang lebih bisa seperti ini nah untuk soketnya itu sudah PNP ya untuk drone micro seperti ini memang sudah disiapkan untuk soket-soketnya teman-teman jadi pada dasarnya hampir seluruh motor dengan ukuran yang seperti ini ya dengan setup yang sama seperti 6575 ya memiliki soket yang sama untuk board AIO nya disini teman-teman jadi disini sudah PNP dan tinggal dipasang motornya dan dipasang soketnya seperti ini jadi tinggal memasangnya seperti biasa untuk ukuran masalah untuk masalah arah putar dan segala macam nanti itu tidak jadi masalah karena di betaflight bis kita bisa merubah sesuai dengan keinginan kita dan setelah kita memasang dan memastikan untuk motornya telah terpasang sesuai dengan yang kita inginkan ya tinggal kita memasang Fc nya teman-teman disini saya memiliki tiga rak ya jadi saya telah menyiapkan tiga rak disini yang nantinya itu kurang lebih modelnya itu seperti ini ya saya akan memasang di sebelah sini ya kurang lebih seperti ini ya dan menguasangnya dengan baut kecil seperti ini teman-teman jadi untuk tipe bautnya itu juga saya siapkan di link deskripsi teman-teman tinggal kunjungi deskripsinya dan disitu ada link untuk tipe baut yang kecil seperti ini agar bisa langsung dipasang seperti ini teman-teman jadi nanti tinggal seperti ini lah saya langsung di sini karena prosesnya cukup lama ya saya langsung lihat teman-teman bisa langsung lihat video ini Oke teman-teman setelah terpasang ya untuk bautnya itu kira-kira hasilnya seperti ini ya untuk raknya itu sudah terpasang disini saya menggunakan untuk Vista kan itu memiliki dua ukuran mounting ya jadi saya menggunakan mounting luarnya itu untuk memasang langsung ke portnya di sebelah sini ya menyatukan dengan portnya dan melapisinya dengan spesor karet ini dan langsung saya baut ke atas ya sedangkan untuk menyatukan antara Hai kepingan yang pertama dan yang kedua ya untuk Vista yaitu saya mengambil spesor di sini ya untuk menyatukan antara kepingan pertama dan kepingan kedua di vistanya jadi kurang lebih hasilnya seperti ini jika saya melihat disini sangat solid ya tidak ada yang bergoyang ya saya bilangnya sangat solid dan berfungsi sangat bagus untuk seluruh perpat yang saya gunakan itu saya sudah siapkan di link deskripsinya tinggal teman-teman buka saja dan melihat apa yang saya beli termasuk spesor yang ini ya teman-teman spesor ini dan baut ini juga ada di link deskripsi jadi nanti untuk menyatukannya itu saya rasa seperti ini yang cara yang cukup bagus dan ini sangat solid teman-teman tidak mudah terlepas dan segala macam nah satu hal yang harus teman-teman perhatikan karena disini adalah spesornya itu sangat minim sekali ya teman-teman harus memastikan seluruh soldaran ini part-part soldaran teman-teman yang ada di fc-nya teman-teman tidak menyentuh board vistanya karena itu bisa menyebabkan kerusakan pada vistanya teman-teman jadi lakukanlah cross-check berulang ya untuk spesor ini atau jarak antara vista ini dengan board ya teman-teman disini saya sudah memastikan beberapa kali dan meru dan memastikan beberapa kali cross-check-cross-check berulang ya untuk memastikan bahwa tidak ada yang saling sentuh antara fc ini dengan vista disini teman-teman jadi memang sangat minim disini sebesarnya namun saya rasa tidak ada yang bersentuhan disitu oke teman-teman setelah terpasang seperti itu kita kita tinggal pasang dan menyatukan kedua vista ini ya jadi tinggal masukkan seperti ini dan kita pasang kedua sisinya teman-teman jadi tinggal pasang di sini dan jangan lupa soketnya juga dipasang di sebelah sini ya eh sebelum kita lanjut juga ya jangan lupa memasang kabel fleksi untuk kameranya teman-teman jadi ini nanti kita langsung pasang dulu ya kurang lebih modelnya itu seperti ini ya oke a baik kurang lebih seperti ini hasilnya teman-teman saya telah memasang keseluruhan raknya dan memasang sebuah 3d-brim di atas sini teman-teman bisa dilihat seperti ini saya betul-betul menghemat berat di sini sehingga teman-teman bisa melihat sendiri di sini selalu hampir seluruh bautnya itu saya menggunakan baut plastik ya jadi saya menghindari betul-betul baut besi yang logam seperti ini kecuali untuk mounting motor ini karena saya tidak memiliki baut panjang dengan ukuran 1 mm ya Nah untuk baut yang lain sampai dengan kamenya pun sebenarnya saya menggunakan baut plastik juga nah kurang lebih seperti ini hasil dari rakitan kita nah disini saya menggunakan prop newby drone ya jadi disini saya menggunakan prop asing ya jadi dari ini bintang kita langsung pasang propnya itu seperti ini ya propnya itu seperti ini nah kita pasang di sini teman-teman jadi kita memasangnya itu setupnya prop out jadi kita pasang di sebelah sini dan semua sudah terpasang teman-teman saya merasa melihat hasilnya cukup bagus dan warnanya juga senadah tinggal kita harus melakukan penyetingannya dan memastikan kondisinya atau penerbangannya itu cukup bagus sebelum kita lanjut kita coba menimbang berat keringnya ini itu berapa teman-teman kita coba lihat berat-beratnya itu setelah kita pasang semua seperti ini itu memiliki berat-berat teman-teman timbangan kita sudah siap disini ini adalah gramnya ya saya coba suruh dulu biar kelihatan teman-teman ini kurang lebih seperti ini ya ini kelihatan ya teman-teman ya makanya kelihatan ya mudahnya nah ini adalah kita akan mencoba kuatnya itu beratnya berapa itu di 37 gram teman-teman ternyata ya 37 gram dan kalau dengan baterainya itu dua biji ini berapa di angka 54 teman-teman jadi tinggal teman-teman memastikan saja dan menurut teman-teman itu apakah kuat ini cukup berat untuk di 65 mm atau seperti apa silahkan disampaikan di kolom komentar di bawah teman-teman ya ini adalah hasilnya dan kita harus melakukan penyetingan terlebih dahulu sebelum kita melakukan penerbangan teman-teman oke mungkin sampai disini dulu video kita pada kesempatan kali ini nanti untuk penerbangan perdananya itu akan saya lakukan dan akan saya posting juga di YouTube channel ini teman-teman jadi sekilas saya sangat menyukai modelnya teman-teman walaupun sudah sebenarnya sedikit aneh di atas ini tapi sudah cukup kumpulilah sarasa untuk ukuran diet seperti ini oke mungkin itu saja yang bisa saya bagikan pada kesempatan kali ini jika ada pertanyaan silahkan disampaikan di kolom komentar di bawah sampai ketemu lagi di video selanjutnya bye bye